Intro Netizen tak bisa berhenti berbicara profil sisi Jin, 15 momen membuktikannya. Dikenal karena wajahnya yang tampan, Jin adalah definisi visual. Baru-baru ini netizen membagikan beberapa momen terbaiknya yang menampilkan profil sampingnya yang memukau. Simak beberapa momen berikut ini. Yang pertama akhir dari fake love adalah contoh sempurna dari profil sempurna Jin. Dua, mata, hidung, bibir, semuanya sempurna. Tiga, sisi jantahan Jin. Empat, dia dikenal sebagai worldwide handsome karena suatu alasan. Lima, dia terlihat seperti boneka purslane dalam pemotretan dengan A4X Dispatch ini. Enam, tahun-tahun berlalu tapi wajahnya yang sempurna tidak pernah berubah lihat betapa tampannya dia tahun 2013. Tujuh, dia membuat momen candid di atas panggung terlihat seperti pemotretan majalah. Delapan, Armie paling suka materi pacar Jin. Sembilan, apakah ini film klasik cinta pertama atau Jin di upacara penghargaan. Sepuluh, dia bersinar paling tarang di konser BTS Busan baru-baru ini. Sebelas, model beruntuk karena Jin memilih musik. Dua belas, apakah kamu lebih suka tampilan kemeja berkancing putih? Atau gaya serba hitam? Empat belas, bonus bulan Jin. Sangat ikonik. Lima belas, dia adalah legenda visual. Yang kedua, pertunjukan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA Jongkok Trimmers melambaui 50 juta tampilan di Youtube. Sementara Piala Dunia FIFA Qatar 2022 mungkin sudah berakhir, penampilan upacara pembukaan Jongkok terus membuktikan popularitasnya. Video Youtube resmi FIFA tentang penampilan itu berjudul Jongkok dari BTS menampilkan Dreamers di upacara pembukaan Piala Dunia FIFA. Baru-baru ini melampaui 50 juta penayangan. Dalam klip itu, anggota BTS bergabung dengan penyanyi Qatar Fahad Al-Khubaisi dan sejumlah penari cadangan saat ia menampilkan pertunjukan langsung Dreamers bagian dari soundtrack resmi Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Sementara itu, video tersebut termasuk dalam 10 video yang paling banyak ditonton di saluran Youtube resmi FIFA. Sedangkan video musik resmi untuk lagu itu tetap menjadi saluran yang paling banyak ditonton dengan lebih dari 155 juta penayangan. Yang ketiga, ini sangat salah, proyek Midnight Baru Hype berubah menjadi protes. Dari menjual saham SM Entertainment hingga meluncurkan boy group baru, Hype mengunjang industri di K-pop tahun 2023, tapi tidak sama perubahan diterima dengan baik. Dua perubahan paling kontroversial melibatkan AI, kecerdasan buatan, dan harga dinamis. Sementara musik buatan AI merupakan ancaman potensial bagi kader artis sejati, penetapan harga dinamis mungkin banyak penggemar kehilangan konser langsung. Praktik penetapan harga dinamis memungkinkan penjual tiket menaikkan harga tiket berdasarkan permintaan dengan persetujuan perusahaan. Hype baru-baru ini mendapat kecaman setelah mengakui bahwa mereka telah menyetujui penetapan harga dinamis untuk artis seperti Suga BTS juga dikenal sebagai panggung solonya Agusti dan Tomorrow By Together. Saat ini kami menerapkan harga dinamis ke pasar Amerika Serikat untuk pertunjukan oleh Suga dan Tomorrow By Together. Kalau artis kami yang lain tampil di Amerika Serikat, harga dinamis yang sama akan berlaku. Pada dasarnya, untuk dapat menerapkan skema ini, kamu harus punya kekuatan penjualan tiket dan kami pikir semua artis kami memilikinya. Itu bisa berlaku untuk mereka kalau mereka tampil di Amerika Serikat, kata Hype. Sejak berita itu tersiar, para penggemar menuntut jawaban dan perubahan pada sistem tiket saat ini di setiap kesempatan yang tersedia. Salah satu adalah Midnight, sebuah proyek misterius yang sebelumnya diberi nama kode Project L. Banyak penggemar kecewa saat mengetahui bahwa Midnight berkelah grup baru melainkan ciptaan AI. Demikian pula pengguna media sosial di Twitter, TikTok, dan di tempat lain meminta perhatian pada masalah ini dan menyuarakan dukungan mereka untuk seniman manusia Hype. Yang ketiga, ex-tentara sebut foto makan militer J-Hope di media sosial realitasnya jauh dari glamor. Saat anggota BTS J-Hope mendaftar di militer, basis penggemar setianya ARMY menarik perhatian untuk layanannya. Seorang penggemar khususnya membuat akun Twitter yang disebut Hobbies Food Trade, di mana mereka berbagi makanan yang dimakan J-Hope selama wajib militernya. Untuk mendapatkan informasi menu, penggemar mengacu pada diet standar Barak Divisi 36 yang dipublikasikan di portal Data Publik Kementian Pertahanan Nasional dan mengunggah beberapa foto makanan untuk memamerkan makanan itu. Baru-baru ini, penggemar membagikan makan malang J-Hope yang terdiri dari nasi gandum, sosis ciki, tumis usus, halus babi, dan sundae. Kue ikan goreng dengan paprika merah, kimchi putih, dan ramen kacang hitam instan. Mereka juga mengambil inisiatif untuk menerjemahkan menu ke dalam bahasa Inggris untuk kenyamanan penggemar internasional yang menerima lebih dari 42 ribu penayangan dalam waktu 5 jam setelah diunggah. Meskipun banyak penggemar menunjukkan dukungan mereka dan mengirimkan harapan baik, beberapa mantan tentara Korea menanggapi secara negatif postingan itu dengan alasan bahwa gambar itu tidak secara akurat menggambarkan makanan sebenarnya disajikan di militer. Mereka mengkritik penggambaran tersebut dengan mengatakan, sangat membuat frustasi melihat foto-foto makanan berkualitas tinggi yang dipotret di Twitter ketika pada kenyataannya militer menyajikan makanan berkualitas rendah. Aku ingin melayani orang yang mempromosikan foto-foto makanan militer ini. Aku bisa makan dan yang lain mengatakan, mereka jelas belum merasakan makanan militer yang sebenarnya. Kalau mereka punya, mereka tidak akan bisa membuat gambar yang menyesatkan seperti itu. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk membagikan gambar makanan militer yang lebih otentik untuk meningkatkan kesadaran internasional dan berpotensi meningkatkan kualitas makanan untuk tentara Korea. Menanggapi kritik itu, penggambar yang memposting foto tersebut berharap tidak ada kesalahpahaman. Pada 18 April, Jio bendaftar di pusat pelatihan perekrutan divisi ke-36 di Gangwondo di mana ia saat ini menjalani pelatihan militer dasar. Setelah menyelesaikan lima minggu pelatihan, dia akan ditempatkan di unit yang ditunjukkan pada akhir bulan. Sementara itu, pemenang acara Fan Meet Seam Invest untuk VBTS kebanyakan pria dengan transaksi investasi hingga 1,2 miliar won. Dengan Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar K-pop, perusahaan besar telah mempekerjakan bintang Korea sebagai duta selama bertahun-tahun. Yang terbaru untuk mengikuti tren ini adalah Sim Invest, platform perdagangan dan investasi online yang dimiliki oleh Sinarmas, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Sim Invest meluncurkan Kim Taehyung alias V dari BTS sebagai wajah merek mereka pada Maret 2023. Untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak investor ke platform mereka, Sim Invest telah bekerjasama dengan hype untuk menyelenggarakan acara temu penggemar eksklusif dan Taehyung. Bagi para pengguna, acara Fan Meet Sim Invest dijadwalkan pada 11 Juni dan akan menampilkan wawancara dan sesi foto dengan Taehyung yang akan hadir sebagai duta merek. Antara 23 Maret dan 5 Mei, pengguna Sim Invest punya kesempatan untuk mendaftar Sim Invest Festival ke Korea. Sebuah kesempatan untuk menjadi salah satu dari 80 pemenang beruntung yang akan melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Taehyung. Pengumuman 80 pemenang yang beruntung termasuk 10 pemenang emas dan 70 pemenang perak dilakukan pada 7 Mei melalui Instagram Live. Pengumuman Sim Invest tentang pemenang yang mendaftar untuk acara temu penggemar Taehyung mengungkapkan bahwa sebagian besar pemenang emas adalah pria Indonesia menentang klise bahwa idola pria hanya punya penggemar wanita. Transaksi investasi mereka di platform berkisar antara Rp920.000 hingga Rp13.000.000 atau Rp8.000.000 hingga Rp1,2 miliar won. Beberapa penggemar beruntung yang terpilih sebagai pemenang acara fan meet berbagi kegembiraan atas kemenangan mereka di Indonesia. Banyak yang mengamati bahwa Taehyung adalah salah satu anggota BTS yang punya banyak penggemar pria. Taehyung tampaknya menyadari popularitasnya di kalangan pria dan telah memberi mereka pengakuan khusus di konser mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.